Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam kekis dari Kunti. Oke, sekarang pukul bisir Madrig ya, 18.00 dan hari ini rencananya kami ingin membuat sasmi ala Bajo. Sementara proses pembersihan daging tuna, ada Om Rais di sana. Ini proses apa namanya Om Rais? Ini yang namanya di streaming atau di... Di apa namanya, di streaming? Streaming. Streaming atau orang bilang di... Eh, di video itu apa gitu. Sekarang katanya sementara proses streaming. Cukup sambal guys. Proses streaming yaitu pembersihan atau pemisahan daging merah. Daging merah ini yang... Sama daging yang memang dibutuhkan. Tapi sebenarnya video kali ini bukan... Vlog kali ini bukan tentang pembersihan ini. Kita akan membuat vlog tentang... Sasmi. Sasmi ala Bajo. Dan ini dia daging ikan tuna segar. Ada Om Henrik. Ini Om Henrik. Halo Om. Halo guys. Mantap. Yang punya ikan tuna segar. Om Sarto tiba serta si kecil breke. Satu dulu. Sudah pemancing handal. Silahkan air silahkan. Jadi proses streaming ini coy tidak sembarang. Orang yang bisa melakukan dibutuhkan keahlian khusus. Karena tidak sembarang. Daging segar coy. Segar. Dan ini dia coy dagingnya nantinya akan kita... Makan mentah alias sashimi. Daging segar dari ikan tuna. Oke sekarang kita lihat bumbu-bumbunya. Kita berangkat ke dapur dulu. Let's go. Dan ini dia. Om Rizman. Sedang membuat bumbunya. Jadi bahan bumbunya ini bos. Coy terbuat dari... Ada jahe. Kemudian bawang merah. Cabai dan bawang putih. Kemudian sementara akan ditambahkan dengan kecap asin. Ini dia. Kokinya. Om Rizman. Kecap asin guys. Oke. Kecap asin. ABC. ABC. Mungkin kecap asin sekitar 5 sendok guys. 5 sendok ya. Kecap asin. Oke. Oke. Sampai. Jadi itu dia coy. Penuangan kecap asin. Oleh goginya. Om Rizman. Jadi beliau ini sudah handal coy. Dalam meracik bumbu untuk sashimi. Jepang guys. Gokil coy. Proses streaming. Kentuna. Kita kembali lagi coy. Sama Om Riz. Om Riz. Dan rampaknya dia sudah sangat ahli dalam bidang ini. Masih mau kok. Sekarang ini dia. Daging tunanya coy. Sengaja direndam pakai es. Supaya tekstur. Dari dagingnya dia. Empuk. Supaya tekstur dagingnya. Menjadi empuk. Dan paling enak makan sashimi dengan kak suami. Jadi sore ini kami membuat acara mukbang coy. Mukbang. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Om mantap mantap kau Tau kok Sepertinya saya juara coba coy Mantap coy mantap Tasimi ala baju Tidak Tidak Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati 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 Dan Om Brober masih bertahan Selamat menikmati 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 Selamat menikmati